Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa mantan Wakapolda Sumatera Utara Komisaris Besar Purnawirawan Agus Samad ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban diduga meninggal karena dibunuh. Korban ditemukan tak bernyawa di rumahnya, di perumahan Bukit Dieng, lurahan Pisang Candi, kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur. Ia ditemukan bersimbah darah dengan kondisi penuh luka sayatan di bagian paha belakang dan kedua tangannya. Tidak hanya itu, kaki korban diikat dengan menggunakan tali rafia di halaman belakang rumahnya. Tugas juga menemukan banyak bercak darah di ruang makan serta baygon dan cairan misterius di sekitar korban. Dugaan pembunuhan ini diketahui setelah istri korban menelpon warga dan meminta bantuan petugas keamanan untuk melihat korban yang tengah seorang diri di rumah. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Untuk hasil olah TKP, di ruang makan itu ditemukan bercak darah. Kemudian TKP pertama bercak darah dengan korban, itu jaraknya sekitar 10 meter. Korban berada di halaman belakang. Dengan posisi kaki diikat tali rafiah, kemudian tali rafiahnya ini diikat di pagar lantai tiga. Ada beberapa luka di tangan, sayatan, kanan kiri. Tinggal 2 orang di sini, Ibu. Yang luka bagaimana? Kalau istrinya pas gak ada ya, Pak? Ke Bali. Ke Bali, Pak. Sudah berapa lama? Mungkin sudah kami mingguan. Pak Gunario, ke sini pertama kali diajak Ibu-Ibu atau di mana? Iya, diajak Ibu-Ibu.